Ya oke guys, balik lagi sama gue karena datang, gak bisa bohong ya, oke hari ini Jumat 29 Juli ya, ini belum jam 12 siang guys, ya SG hijau 0,75% nih ya guys, gila tembus lagi 7.000 Padahal ada market fat ya, fat udah kasih suku bunga ternyata gak ngaruh ya Itu yang sering gue bilang, daripada lo nebak-nebak kapan klas-klas, lo diem aja disitu Dan lo, kalau lo bertahan diem gak jual sebelum pengumuman fat, lo untung gede malah sekarang Nah itu makanya gue bilang, metode itu gak efektif, lo berusaha nebak-nebak kapan masuk dan keluar ya Sering keluar masuk, ya SG tuh di pasar modal tuh malah lo kebanyakan boncosnya Oke, gue mau bahas ya mece ya, mece kan udah bagi dividen nih guys, nah kita bahas prospeknya aja Dividen kan dia mutusin bagi RP21 ya Ya pokoknya RP21 per lembar guys Ya, RP21 Dan itu berarti kalau 21 tuh Ini ya, dia punya IPS 27 di tutup buku kemarin Dia bagi 21 Maka lo dapet yield 3 persenan, 27 21 bagi 27, dan DPR 77,77 persen ya guys, jadi ini DPRnya Nah, oke, kalau memang, memang kalau lo pake harga sekarang itu memang kecil ya 21 bagi 6,15 lo cuman dapet yield 3,4 persen lah Cuman sekarang masalah buat future tahun depan Gimana prospeknya mece itu ya Karena dia K1 aja, ini gue berdasarkan K1 ya Dia udah dapet IPS 51 Maka kalau Sumpama kinerja sama Dia berpotensi tembus 204 Begitu ya guys, tembus 204 Maka kalau dia Bagikan Dividen 70 persen lagi 70 persen ya, anggaplah 70 persen Nggak usah 77 persen Dia berpotensi Eh Ya, dia berpotensi bagikan tahun depan 142 Ya, dividennya berpotensi loh 142 ya Nah, itu berarti yield lo jadi 24 persenan ya Ini Kalau dia bagi 142 Maka harganya mece Untuk tahun depan berpotensi tembus Kali 10 ya 1420 dan 2840 Ini kalau 70 persen Tapi kalau lo mau ngambil angka aman 50 persen Berarti 102 ya Dia bagi ya Maka Harga mece Kalau 50 persen segini Gua ambil angka yang paling realistis aja dulu deh Segini nih Berpotensi tembus 1020 sampai 2040 Arah geraknya Berarti kalau misalnya mece Kalau Di harga segini Berarti fix ini salah harga Sebenarnya Tapi angka ini Cuman bisa terjadi Kalau mece Ki 2, Ki 3, Ki 4 Bagus guys Ya inget ya catatan itu ya guys Catatan Kalau Ki 2 nya jelek Ya bisa berantakan Angka ini gak jadi Gak Batal Terjadinya Batal Nah ini Angka ini cuman terjadi Kalau Ki 2 nya mece Bagus Sama lah Minimal Ya Angka ini bisa terjadi Jadi Kalau lo pakai angka Ki 1 aja Maka iya Berpotensi Dia beggar ke arah sini Bahkan kalau Hoki lo akan tembus Ke arah sini Kalau dia memang nanti Bagiin 70 persen lagi ya Nah sekarang kita Ini dari Kalau dari prospek Untuk ke depan Iya ada Sampai sini ya Nah sekarang kita bahas Faktor-faktor lainnya ya Aman gak mece ini di hall ya Dia bergerak di bidang Explorasi pengembangan produksi Minyak dan gas bumi ya Minyak dan gas bumi Ya Minyak dan gas bumi Ini ada Pegas ya Pegas Ini pemegang SAM 51 persen PT.Metco Jaya Abadi Diamond Bridge 21 persen Masyarakat 26 persen Ya Siapa sih pemegang SAM PT.Metco Jaya Abadi Siapa ya Siapa ya Oh iya Di Medco Jaya Abadi ini Ada si Salim guys Atau Antoni Salim Sehingga Kalau Kalau memang Kita tahu lah Misalnya perusahaannya Salim Kayak Indofood Bagi dividen selalu flat Lo kasarnya bilang agak pelit Iya Oke Kasarnya Gue mau bilang gitu ya Itu terjadi di INDF dan ICBP DPRnya Biasanya flat Bukan DPR Dia selalu ngasih angka Biasanya flat-flat aja Mau untung gede Seberapapun Dia kasih segitu-segitu aja Nah itu Itu mungkin jadi faktor Pertimbangan lo Ya Dan bisa jadi Bikin faktor yang Bisa jadi Mungkin suatu hari Bisa jadi batal Kalau tau-tau tahun depan Dia nggak bagi DPR 70% Oke Gue lihat dividen Historinya Metche dulu ya Dia rutin nggak Selama ini Bagikan dividen Coba gue lihat 2003 2003 dia bagi 4 bagi 5 6 7 8 Bolong 9 10 11 12 13 14 15 Nah Sampai 15 Dari 2016 Dia bolong cukup lama Sampai sekarang guys Baru dia bagi lagi Jadi ada gap 5 tahun nih Jadi Nggak bagi Jadi itu bisa jadi faktor Pertimbangan lo Untuk sedikit Hati-hati Gitu loh ya Takutnya tahun depan Tau-tau dia nggak bagi Atau Ketika labangnya udah gede Ternyata dia bagi DPRnya kecil Nah itu loh Hati-hati Ya faktor itunya Dan dia selama ini bagiin RP berapa Jadi dia pernah sih bagiin Gede nih 64 Nah 103 Ya ada harapan sih Dia bagiin sampai 100-100 lagi Bisa jadi Ya ada harapan Ya oke Jadi pengendalinya Ini ada berbau Salim ya Tapi dia juga Cuma megang 20% Di sini Jadi gue rasa Kemungkinan Salim juga Nggak terlalu punya power Untuk nentuin keputusan Menurut gue Ya Menurut gue Ya di PT Medco ini Ya Lain mungkin Kalau di INDF Atau ICBP ya Dan ini juga ada Diamond Bridge juga Jadi mungkin dia juga Butuh uang juga Bisa jadi Ini faktor positif ya Kalau faktor negatifnya Kan tadi Kayak tadi Ada Salim di sana Maaf ya Kalau gue Maksudnya Ya kan kita tahu Track recordnya kan Dividendnya kurang oke Tapi Kabar positifnya ya Pak Salim itu Cuma pegang 21% Di sini nih Ya Jadi harusnya sih Bukan Keputusannya Utamanya Bukan di dia Dan di sini Di Medco ini juga Juga ada PT Diamond Bridge Ya harusnya Gak mungkin dia juga Gak butuh uang Gitu loh Jadi bisa jadi Jadi 50-50 lah Kemungkinan tahun depan Bagikan dividen gede Jadi gue gak bisa Dipastikan juga Gitu loh Karena track record Story-nya agak kurang juga nih Ada 5 tahun terakhir ini Gak bagi dividen Ini Medco ya Masyarakat pegang 26% Berarti masyarakat Kira-kira pegang Ya 6 miliar lembar Dipegang masyarakat ya guys Oke Lalu Produksinya Minyak gas bumi Listrik juga ada ya Oke ya Oke kayak gitu-gitu guys Export dan lokal Dan setengah-setengah Mece Kalau dari laba Memang kisah itu Lo jangan raguin Bahwa Mece ini Gede banget Labanya gue akuin guys Sehingga Sangat mudah ya Menurut gue Untuk tembus ke seribu Jadi kalau Ini aja Di bawah harga fundamentalnya Jelas ini salah harga Basicnya Nah Salah satu kelemahan Mece Yang konon gue Dengar Dan udah gue cek sendiri Cek sendiri Bahwa dia Utangnya gede Ya Dairnya itu 500% Dari ekuitasnya ya 500% Dair yang ideal itu Adalah di bawah 100% Ya Tuh Dari ekuitasnya Kalau gue Kalau gue tuh Selalu nyimpelin sesuatu ya guys Nyimpelin sesuatu Berbahaya gak Dair 50% Basicnya berbahaya Tapi gak semua sektor Berbahaya Dair gede ya Kayak bank itu Dair gede gak berbahaya Justru bagus Lo nyimpen duit Di BRI Taruh 10 juta Itu Artinya bank Mutang ama lo 10 juta Ngerti ya Jadi kalau Kayak perbankan Dairnya gede Bisa sampai 500% Justru bagus Ngerti ya Kalau sektor perbankan Dairnya sampai 500% Justru bagus Artinya dia nyerap Banyak banget Dana masyarakat Dan dia bisa pakai itu Untuk minjemin kemana-mana Dia dapet duit Itu bank Kalau Dair gede Justru bagus Tapi kalau sektor Kayak gini Minyak Kalau Dair gede Justru kurang bagus Justru Ya itu Pokoknya intinya Ini 500% Dairnya gede Tapi guys Makanya kenapa Kalau setiap laporan Keuangan Gue lihat ekuitas dulu Kalau gue gampang guys Kenapa gue jarang Bahas Dair ya Karena itu tadi Nggak semua Dair bisa diartiin Jelek atau bagus Ya Dan nggak jaminan juga Bahwa kalau lo Dairnya kecil Lo ekuitas lo bakal naik Enggak Terjadi di Demas Demas Dairnya kecil banget Tapi di ekuitas turun terus Setiap tahun Berarti Tidak menjamin juga Bahwa kalau Dairnya kecil Perusahaan itu bebas masalah Nah kenapa Gue selalu pakai ekuitas Gue tandain di ekuitas naik Kalau ekuitas naik Dia bisa menaikkan modalnya Gue langsung mengambil kesimpulan Langsung gue shortcut aja Bahwa perusahaan itu bisa Ngatasin hutangnya Makanya gue strict Soal ekuitas Jadi gue sesimpel itu guys Jadi Kalau gue tahu Jadi perusahaan itu Ekuitasnya naik Maka dengan sendirinya Gue tahu Dia bisa ngatasin hutangnya Dan dia kelebihan uang That's it Medce Medco ini Dia dari 16 2019-2020 Turun ekuitasnya Berarti dia ancur Mungkin karena dia Nggak sanggup bayar hutang Oke Merti Dan ini kesini juga turun 6% ya 2021 Tapi 2021 2022 Dia naik Memang seupil guys Naiknya 2,936% Tapi dari sini Gue udah dapet indikasi Bahwa dia bisa Nanganin hutangnya Yang gede itu Karena labanya Mungkin Gas ini lagi gede-gede banget ya Karena gue sendiri Lihat di Pegas Labanya gede banget Berarti Gue bisa asumsikan Kondisinya lagi baik Simpulkan Lagi baik Karena ekuitasnya naik Kalau di ekuitas naik Berarti duitnya lebih Gitu guys Duitnya lebih Makanya dia bisa Pakai buat bayar lo Dividen Nah apalagi Makanya gue Kadang-kadang Dividen itu juga Faktor tra Kalau ekuitas naik Dan dividennya Dia ada duitnya Benar buktinya Berarti gue asumsikan Bukan gue asumsikan Gue simpul Kan dia ada duitnya Kelebihan duit Nah mecek kan Bayar lo 77% kan Untuk tahun buku Kemarin Dan baru dibayar Tahun ini kan Berarti Sebenernya gak susah Berarti kita tahu Sekarang mecek Lagi kelebihan duit Meskipun DR-nya 500% ya Tapi dia bisa Ngatasin itu guys Karena gas itu Lagi gila-gilaan Minyak dan gas bumi Lagi gila-gilaan Sehingga dia kebanyakan Duit untuk gede Itu make sense Di kepala gue Dan itu Karena DR-nya gede itu juga Alasan gue tahu Kenapa dia cuma Naik ekuitasnya dikit Karena hutangnya gede Tapi at least Dia bisa ngatasin Hanya naik 2% At least dia bisa Ngatasin Dan dari Laba sendiri ya guys Dari 2021 Ke 2022 Itu dia naik 1.658% ya Berarti ini gas Lagi gila-gilaan ya Gas lagi gila-gilaan Sehingga dia punya Dana lebih Dan bisa ngatasin Hutangnya yang gede itu 500% Nah Itu gue Kita ngomong Relo-relan aja Sesuai fakta aja Jadi Mecek Kelebihan duit Bisa ngatasin Hutangnya Dan Kalau Berarti Kalau dari DPR Oke Kita lihat DPR Kemarin oke 70% Sehingga Berpotensi Mecek tembus lah Paling apes Ke segini Mecek Sementara Dia bisa nanganin Hutangnya Dairnya memang gede Gue akuin Dairnya itu bahaya Ini lo harus Pay attention Tapi untuk saat ini Dia bisa ngatasin Dairnya itu Utangnya Karena labanya ini Gila banget guys 1.3T Lo naiknya Naiknya 1.698% Gila lo Dari tahun lalu Jadi Nah Tapi karena Ini kita tahu Bahwa ini Cyclical ya guys Ini kan terjadi Karena harga gas Yang lagi Nagila-gilaan juga Minyak bumi Sehingga lo cukup Yakin juga Ini gak akan Berlangsung Samanya Nah jadi Lo tetap Pantau ya guys Kalau dia Q2 Q3 Q4 Maka Skema ini Gampang banget Terjadi guys Nah Skema ini Gampang banget Ya Gampang banget Dia akan Beger ke arah sini Ya Makanya Matchingnya juga Gue juga lagi Tunggu-tunggu Laporan Q2 nya Bagus atau enggak Kalau memang Dia keluar bagus Ya udah Mantam Mantam Tapi jangan semuanya juga Duit lo Santai ini juga Agak bahaya juga Gitu loh Jadi Dikit-dikit Lihat kondisi Nanti Q3 Kalau Q3 udah mulai bagus Ya berarti Udah konsisten Bagus ya Berarti berpotensi Dia bagi dividenya Gede tahun depan Ya tentu Dengan catatan Lo tetap Tapi tetap Harus hati-hati juga Karena ini kan perusahaan 5 tahun belakangan Gak bagi Baru bagi lagi Tahun ini Nah itu lah Hati-hati juga Jadi Jangan lo all in Gitu loh Ya Ini boleh Lihat-lihat Test-test the water Gini Untuk Medco ini ya Ya jadi Kayaknya sampai sini aja Guys Pembayasan gue Medco ini ya Jadi Gue udah kasih tau lo Plus minusnya Di Medco Dan Memang kalau lo Ngomong dari kisah Berpotensi beggar Dan gue udah kasih tau Negatifnya dimana Dan positifnya dimana Ya dan Lebih baik Ambil langkah safety Kalau menurut gue ya Cicil-cicil Sambil lihat kondisi Cicil pakai duit yang Menurut lo Duit iseng Atau duit dingin Gitu loh Karena dia dare-nya lumayan gede Tapi memang ketutup Sama untungnya Yang lagi gila-gilaan Kalau video ini keluar Bagus gede Lo mulai masukin agak banyak Ya mulai masukin agak banyak Nanti pantau lagi Ketiganya gimana Blah-blah-blah Nah kayak gitu aja sih guys Oke guys Jadi Ini aja cukup tol gue Soal Ya Dividennya Medco Potensi ada Tapi tetap harus waspada Oke guys Sampai ketemu lagi video berikutnya Karena data Nggak bisa bohong ya